Melitir Israel masih terus menggempur habis-habisan Lebanon. Tidak hanya lewat udara, Israel diduga juga menyiapkan serangan lewat laut. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF memperingatkan warga Lebanon yang ada di pesisir pantai di Lebanon Selatan untuk menjauhi wilayah tersebut. IDF dalam pernyataannya mengisyarakan potensi serangan ke Lebanon lewat laut. Peringatan ini disampaikan jurubicara militer Israel, Avichai Adraye, dalam postingan di akun X-nya. IDF mengklaim aktivitas Hisbullah memaksa militer Israel mengambil tindakan melawannya. Oleh karena itu, IDF akan segera bekerja di wilayah maritim untuk melawan aktivitas Hisbullah. IDF meminta warga Lebanon agar tidak melakukan aktivitas di laut atau pantai karena dapat menjadi sasaran serangan IDF. IDF sebelumnya telah mengeluarkan beberapa peringatan kepada warga Lebanon, terutama yang berada di wilayah yang dikuasai Hisbullah. IDF berulang kali menyuruhkan evakuasi rumah di beberapa wilayah, termasuk Lebanon Selatan, BKA, dan pinggiran Selatan Beirut. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!